Ya kita bicara masalah tentang fermentasi ini memang kita tahu bahwa tidak semua fermentasi ini bisa memabukkan. Ada yang memabukkan, ada yang tidak memabukkan. Tapi sekarang kita bicara masalah tentang bagaimana tentang hukum dalam Islam mengenai minuman dan makanan hasil fermentasi yang memabukkan nih. Nah ini apakah dibilang haram atau boleh asal tidak berlebihan. Nah bagaimana hukumnya? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, silahkan. Baik, tapi kembali guruku Ustaz Maulana, Syekh Muhammad, Mas Fadli yang dimilihkan Allah SWT serta para alim ulama yang dimilihkan Allah SWT beserta Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita nih nikmatnya hidup itu kan mudah sebenarnya, jangan dipersulit. Jadi tungguin aja sertifikasi daripada Majelis Ulama Indonesia, selesai urusan. Cuman masalahnya adalah masih lebih banyak makanan halal daripada makanan haram. Jadi sebenarnya apalagi yang bagian daripada fermentasi ini. Contoh misalnya, Al-Quran cuma menyebutnya Al-Khamar gitu. Jadi kalau yang dibacakan tadi lengkap sekali dari guru kita, Syekh Muhammad Jabar, dikatakan bahwasannya Khamar gitu yang dilarang. Apa itu Khamar sebenarnya? Kalau kita bilang Khamar itu alkohol? Tidak juga. Tidak semuanya fermentasi itu menjadi Khamar. Dan tidak semua Khamar mengandung alkohol. Jadi subhanallah. Jadi agak membingungkan sedikit. Contoh misalnya, perasan anggur. Perasan anggur itu ditaruh, di fermentasi akan menjadi Khamar. Di fermentasi lagi akan menjadi Khamar, Cuka. Cuka hukumnya halal. Jadi jadi halal tadi anggur, anggurnya sendiri halal. Berubah menjadi Khamar karena menjadi minuman yang memabukkan. Kemudian berubah kembali menjadi Cuka yang kembali menjadi halal. Sekarang kita bilang, oh kalau begitu berarti karena ada zat alkoholnya. Nasi, nasi itu ada alkoholnya. Nasi itu ada alkoholnya. Maka kita kembali lagi kepada seluruh guru-guru kami di Majelis Ulama Indonesia. Ternyata di Indonesia sudah ada hukumnya. Kalau di Indonesia disebutkan kalau kadar alkoholnya itu mencapai 1%. Baru dikatakan sebagai Khamar. Masalahnya tidak semua yang ada alkoholnya itu memabukkan. Jadi subhanallah ini agak simpang siur hukumnya. Namun kita kembali teman-teman, ayo kita hati-hati dalam memilih minuman, dalam memilih makanan. Gimana dengan air tape? Nah ini sama juga. Kalau dia sudah mencapai tahap yang memabukkan, maka itu sudah tergolong daripada Khamar tadi. Lalu kita kembali yang namanya, kembali ke hukumnya, asalnya. Ya ini segalanya boleh, boleh dimakan selama itu halalan tayyibah. Di prosesnya halal, pendapatkannya adalah halal. Dan ini tidak ada dalil pengharamannya. Karena dalam Al-Quran yang disebutkan yang haram. Jadi kita bilangnya tadi sertifikasi haram. Jadi kita tahu yang mana yang boleh dimakan, yang mana yang tidak boleh untuk dimakan. Terima kasih.